Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Selamat belajar, dan terus semangat. Ide pokok adalah, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut paragraf induktif. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat utama, maka kita harus memahami kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah, kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya, kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah paragraf, atau kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut kalimat penjelas. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas, yang merupakan urayan atau rincian dari kalimat utama. Berikut, ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat penjelas, atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. 2. Biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. 3. Ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf, dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Berikut, langkah-langkah menemukan atau menentukan ide pokok suatu paragraf. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama, hingga akhir. 3. Membaca kalimat demi kalimat, hingga menemukan ide pokoknya. 4. Menandai ide pokok tiap paragraf. 5. Menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ya. Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul situ gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan, menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Berdasarkan paragraf yang ada di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat pertama, merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Dan kalimat yang lain, berguna menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Seperti yang dapat kita lihat dari kalimat, beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Kalimat tersebut, menjelaskan beragam contoh penyakit yang dapat ditimbulkan bencana banjir yang terjadi. Dan kalimat tersebut, merupakan kalimat penjelas, atau kalimat pendukung. Cukup mudah dipahami bukan? Demikian tadi, video pembelajaran tentang ide pokok dan ide pendukung dalam teks bacaan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam sehat Indonesia.